Tiga darah pendekar Xiao Lim jilid dua Pada pagi hari itu juga, mereka bertiga meninggalkan kuil dan bermain di lareng bukit Leongcusan Ini adalah atas saja kan Sui Lan yang nakal Tadinya Siang Lan tidak memulahkan karena pada waktu itu, Yap Sian Hou telah hampir sepuluh hari pergi dari kuil Sedang Tian Hwe Anikou berkunjung ke sebuah dusun tak jauh dari kuilnya untuk menolong seorang petani yang menderita sakit Wanita ini sedikit mengerti tentang ilmu pengobatan, maka tiap kali ada orang kampung datang minta tolong Ia selalu mengulurkan tangan dan menolong sedapat mungkin Siang Lan yang amat taat kepada dua gurunya itu, tadinya melarang adik-adiknya yang ingin bermain main ke lareng gunung Akan tetapi ketika melihat betapa Hwe Lan merengut dan Sui Lan merengek-rengek, terpaksa Siang Lan menurut kehendak mereka Dan dengan gembira kedua adiknya itu lalu berlari-lari ke lareng gunung itu Ah, benar-benar indah di bagian ini Sui Lan yang berusia 12 tahun itu menari-nari di atas rumput hijau dan tertawa-tawa Memang lareng sebelah barat ini benar-benar indah Di situ terdapat padang rumput dengan rumput yang hijau segar dan rata bagaikan air samudera yang tenang Di sana sini nampak bunga-bunga hutan tumbuh tak teratur, akan tetapi menambah sedap pemandangan karena menimbulkan pemandangan yang masih asli buatan alam Sui Moe, jangan ke sana tiba-tiba Siang Lan menegur adiknya itu yang menuju ke sebuah hutan yang gelap Kata Sutai dulu di hutan Siang itu terdapat banyak binatang buas dan duri-duri berbisa Enci Lan Siapa takut binatang buas? Mereka takkan lebih galak dari Enci Hwe Lan Jawab Sui Lan yang berlari terus sambil tertawa-tawa Mendengar godaan ini, Hwe Lan menjadi marah Awas, Sui Lan Di tempat itu ada harimau dan kalau kau diserang harimau aku tak mau menolongmu akan tetapi bukannya takut mendengar ucapan ini Sui Lan bahkan berlari sambil berlompatan dan mulutnya mengeluarkan gerangan menirukan bunyi aum harimau yang seringkali terdengar dari kuil di waktu malam Terpaksa Siang Lan dan Hwe Lan menyusul adiknya yang nakal itu dan setelah mereka menyeberangi lautan rumput itu Mereka tidak mencegah Sui Lan lagi oleh karena pemandangan di hutan depan itu tak kalah indahnya Encilan Enco Hwe Lekas lari, di sini banyak buah to yang sudah matang Sui Lan berteriak sambil berdiri mendongakan kepala memandang buah yang sudah masak itu Ketika Siang Lan dan Hwe Lan sudah dekat, Sui Lan lalu memanjat tohon itu dan memetik buah yang masak itu dengan girangnya Akan tetapi, pada saat itu, di sebelah atasnya terdapat gerakan keras dan tiba-tiba sebuah bayangan yang besar menerkamnya dari cabang sebelah atas Sui Lan menjerit, akan tetapi gadis cilik ini cepat meloncat turun Terdengar gerakan hebat dan seekor macan tutul yang besar melompat pula turun dari cabang ke cabang sambil mengembang kempiskan hidungnya dan memperlihatkan giginya yang tajam Enci, ada kucing besar tariak Sui Lan terbelalak lebar Memang gadis cilik ini belum pernah melihat harimau, baru mendengar suaranya saja, maka kini melihat macan tutul itu, ia menganggapnya kucing besar Sementara itu Siang Lan dan Hwe Lan yang sudah tiba di situ menjadi terkejut melihat seekor kucing sedemikian besarnya Awas, inilah barangkali yang disebut harimau seru Hwe Lan dan gadis yang amat berani itu telah melompat paling depan, seakan-akan hendak melindungi adik dan encinya Dan pada saat itu, macan tutul tadi menerkam dari atas Enci Hwe Eawas Wilan berseru sambil melompat jauh dan Hwe Lan yang diserang harimau itu cepat pula melompat ke kiri sehingga harimau itu menubruk tempat yang kosong Binatang buas itu menggereng marah dan tubuhnya mendekam di tanah, menanti saat baik untuk menerkam Tubuh binatang yang besar dan kuat itu membuat Sui Lan merasa ketakutan, sedangkan Siang Lan masih dapat menenangkan hatinya dan berkata Hwe Eawas Wilan, keluarkan Tilian Chi mendengar seruan ini, Hwe Eawas Wilan dan Sui Lan segera merogoh kantung mereka dan mengeluarkan beberapa butir biji teratai besi itu Ketika itu, Sui Lan berdiri di dekat Siang Lan, di bagian belakang harimau itu, sedangkan Hwe Eawas Wilan dengan berani dan macu bersinar merah, berdiri di depan binatang itu Gadis cilik ini sama sekali tidak takut matanya menatap macu harimau, tangan kanan kiri mengepal biji teratai besi dan kedua kakinya memasang kuda-kuda dengan kaki kiri di depan kaki kanan di belakang Tubuh agak membongkok, siap sedia untuk melawan binatang itu Melihat harimau itu mengancam Hwe Eawas Wilan, Sui Lan merasa ngeri dan takut kalau wencingnya itu diterkam Maka sambil berseru, kucing besar jangan ganggu enciku, ia menyambitkan pilihan chi di tangan kanannya yang cepat menyambar ke arah tubuh binatang itu Biji-biji teratai yang disambitkan ini jumlahnya ada 4 butir, dan karena disambitkan dalam keadaan gugup, maka Sui Lan hanya menyambil asal keras dan kena saja sehingga biji teratai besi itu menghantam tubuh belakang harimau Akan tetapi kulit harimau itu agaknya tebal karena ketika pilihan chi itu mengenai punggung dan bagian perutnya, hanya beberapa helai bulunya saja yang ontok, akan tetapi ia tidak terluka Sebutir pilihan chi itu meleset dari kulit punggungnya dan terus meluncur ke depan Kebetulan sekali pilihan chi ini mengenai daun pelinga harimau itu yang segera mengerang kesakitan Berbeda dengan kulit tubuhnya ternyata daun pelinganya cukup perasa ketika disambar pilihan chi, terasa perih sekali Harimau itu membalikan tubuhnya menghadapi Sui Lan dan setelah mengeluarkan gerengen hebat, ia lalu melompat ke atas menerkam Sui Lan Gadis cilik ini masih bengong melihat betapa pilihan chi yang disambitkannya tidak melukai kulit binatang itu Maka ketika harimau itu menerkam, ia agaknya terlambat untuk mengelap dan menjerit ngeri melihat tubuh harimau itu menyambar ke atas kepalanya Pengecut, jangan serang anak kecil Hwe Lan berseru marah dan melompat ke depan, menubuk harimau itu Gerakan gadis itu amat cepat dan kecepatan lompatannya melebih kecepatan harimau itu sehingga sebelum tubuh harimau itu sempat menubruk tubuh Sui Lan Ekornya telah dipegang oleh Hwe Lan dan disentakan ke belakang Harimau itu terpaksa melompat turun sebelum sempat mencaka tubuh Sui Lan yang segera melompat mundur dan kini binatang itu meronta-ronta hendak melepaskan ekornya yang dipegang oleh Hwe Lan Akan tetapi, biarpun tenaganya besar sekali, namun pegangan gadis cilik itu amat eratnya sehingga pegangan itu tak dapat terlepas Tubuh Hwe Lan sampai terhuyung ke kanan-kiri karena ekor harimau itu bergerak dengan kuatnya untuk melepaskan diri Siang Lan cepat maju dan memutar ke kiri, lalu kakinya menendang ke arah lambung harimau itu Tendangan ini dilakukan dengan tenaga Wee Kang yang cukup berat sehingga harimau itu menggaung kesakitan terhuyung-huyung ke kanan membawa Hwe Lan yang terseret ke belakangnya Hwe Emoy, lepaskan ekornya seru siang Lan karena keadaan adiknya itu memang berbahaya sekali Akan tetapi Hwe Lan yang tambah itu tidak mau mekepaskannya, bahkan meniru gerakan encinya dan mengirim tendangan dari belakang Ia memegang ekornya dengna erat dan menendang keras, maka harimau itu menggereng kesakitan dan makin keras usahanya untuk melepaskan ekornya Akan tetapi, suwilan yang merasa gembira melihat betapa harimau itu terganggu hebat oleh Hwe Lan, lalu melompat dari belakang dan membantu Hwe Lan memegangi ekor itu sambil menendang Harimau itu mengerahkan tenaganya melompat ke depan sekuat tenaga dan kedua anak yang memegang ekor itu berteriak kaget dan ternyata ekor itu terlepas dari tangan mereka Mereka hanya menggenggam segenggam bulu ekor saja Saking kerasnya gerakan harimau itu, kedua anak ini sampai jatuh telungkup ketika pegangan mereka terlepas Selaka siang Lan berseru kaget melihat hal ini, akan tetapi sebelum harimau itu membalikan tubuh untuk menyerang kedua anak yang jatuh telungkup itu Gadis yang berhati tenang ini telah menghujani dengan serangan pilihanci ke arah mukanya Harimau iru mengau maum dan menggelenggelengkan kepalanya dengan marah Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Hwe Lan dan Sui Lan untuk melompat bangun Tiba Tiba siang Lan teringat akan kepandayan Hwe Lan menggunakan pilihanci Maka ia berkata, Hwe Emoy, didi ke arah kedua matanya Hwe Lan mengerti maksud tencinya, maka ia segera mengeluarkan dua butir pilihanci dan setelah memandang tajam, tiba-tiba tangannya bergerak dan dua butir pilihanci menyambar bagaikan anak panah cepatnya ke arah kedua matah harimau itu Sungguh mengagumkan kepandayan Hwe Lan, karena sambitannya ini tepat sekali Biarpun kulit harimau itu tebal dan dapat menahan sambitan mereka, akan tetapi matanya tidaklah sekebal itu Dan ketika dua butir pilihanci yang disambitkan oleh Hwe Lan tepat memasuki matanya, harimau itu mengeluarkan pekek kesakitan yang mengerikan dan bergema sampai jauh di dalam hutan itu Lalu ia menggulingkan tubuhnya ke atas tanah mempergunakan kedua kaki depan untuk menggaruk-garuk muka sendiri Kemudian harimau itu bangun berdiri dan berlari menubruk sana menabrak sini Melihat keadaan harimau itu, suwilan tertawa girang dan lenyaplah ketegangan dan ketakutan yang tadi mengganggu hatinya Ia bertepuk tangan dan bersorak Nah, rasakanlah hadiah dari Enci Hwe Lihat, lihat, dia lari ke sana kemari seperti gila Hai, kucing besar, kau sedang mencari tikus? Nah, ini, tikusnya berada di sini sungguh kebetulan Harimau yang sedang bimung dan kesakitan itu, kini berlari ke arah suwilan, seakan-akan ia mendengar suara panggilan gadis itu Suwimoi, awas teriak siang lan yang cepat melompat dan menarik tangan adiknya itu ke kiri Harimau itu terus berlari ke depan, menabrak-nabrak, jatuh bangun dan terus berlari ke dalam hutan Ayo kita kejar dia seru Hwe Elan Eh, untuk apa, Hwe Emoy? Jangan ganggu dia lagi, biarkan saja, karena biarpun telah buta kedua matanya Harimau itu masih berbahaya sekali aku hendak bunuh dia, Cici Kasihan sekali keadaannya lebih baik dibunuh sekalian Jawab Hwe Elan yang terus berlari Adik Hwe Elan, jangan mencari penyakit Hutan ini berbahaya, lebih baik kita pulang, kita bunuh dulu harimau itu, baru pulang Kata Hwe Elan dengan bandel dan berlari terus Sehingga terpaksa siang lan dan suwilan menyusulnya, mengejar harimau yang telah buta itu Memang demikianlah Hwe Elan Ia adil dan berbudi, tidak tega melihat penderitaan harimau itu dan dianggapnya lebih baik binatang itu mati daripada tersiksa seperti itu Dan sekali ia telah mengambil keputusan, sukar sekali untuk mencegahnya Hatinya keras dan keberaniannya luar biasa Tidak sukar bagi siang lan dan adiknya untuk mengejar harimau itu Karena binatang yang telah buta itu larinya tidak karuan Menabrak sana sini sambil mengerang-gerang kesakitan Setelah dapat menyusul, mereka lalu menyerang harimau itu dengan pilihanci dari segala penjuru Dan karena kali ini mereka dapat menyambit dari jarak dekat Dan harimau itu sedang kebingungan tak dapat mengerahkan tenaga Maka sebentar saja ia telah menderita Banyak sekali luka-luka berdarah karena sambitan pilihanci Tiba-tiba suilan berseru Enci, ada harimau lain gadis cilik ini berseru sambil menunjuk ke depan Kedua encinya terkejut bukan main karena mengira bahwa tentu ada binatang buas lain yang datang hendak menyerang mereka Maka tanpa banyak pikir lagi Ketika melihat gerombolan pohon bergoyang-goyang Mereka lalu menyambit dengan pilihanci untuk mendahului binatang itu dan mengusirnya Belasan pilihanci yang dilempat oleh ketiga gadis cilik itu melayang dan menyambar ke arah daun yang bergerak itu Dan alangkah kaget mereka ketika melihat tiba-tiba seorang Tukou Pendeta wanita pemeluk agama Tukou Keluar dari semak-semak itu Melihat belasan pilihanci yang menyambar ke arahnya Tukou itu tersenyum dan dengan perlahan menggerakkan ujung lengan bajunya yang panjang Biji teratai besi itu ketika terkena angin sambaran ujung Lengan baju itu terpental ke kanan ke kiri seakan-akaan tertangkis sebuah perisai yang amat kuat Tentu saja sianglan dan adik-adiknya merasa heran dan juga kagum Tukou itu lalu melihat harimau yang masih kebingungan dan menabrak ke sana kemari Dengan cepat tubuhnya bergerak Tau-tau ia telah melompat sedemikian ringannya bagaikan sedang melayang saja dan tiba di depan harimau itu Sekali ia ulurkan jari tangannya dan menotok ke leher harimau itu Binatang yang ganas itu menjadi lumpuh dan mendekam tak dapat bergerak lagi Tukou itu menyebut siangcai, siangcai, lalu memeriksa harimau itu Ia mengangguk-angguk lega dan mengeluarkan sebungkus obat bubuk dari saku jubanya Setelah menaruh sedikit obat itu pada kedua metu harimau yang terluka tadi Ia lalu menepuk pundak harimau itu yang segera berdiri dan lari cepat Kejar dia teriak hawe elan Jangan ganggu dia Tukou itu mencegah sambil menghadang di jalan dan mementangkan kedua lengannya Setai, bukan kami yang menggangunya, bahkan harimau itu yang mengganggu kami Kalau kami kurang hati-hati, tentu dia telah makan habis Kami bertiga sianglan berkata Hii, alangkah tidak enaknya berada di dalam perut harimau itu Kata sui lan sambil menggerak-gerakan pundaknya Apalagi bertiga, tentu akan berdesak-desakan dan panas sekali Tukou yang tadinya memandang kepada sianglan dengan senyum lembut Kini senyumnya melebar dan matanya berseri ketika melihat sui lan dan mendengar kelakar itu Anak-anak yang baik, kalau dia mengganggu kalian, rasanya sudah cukup kalian membalasnya Kalian sudah melukainya, apakah kalian masih saja hendak menyiksanya? Ah, masa kalian sekeji itu kini Hwe Ellen melangkah maju, sepasang matanya menatap tajam dan ia marah sekali Orang tua, jangan kau lancang menyebut kami kejam Kau lah yang sebenarnya amat kejam Untuk membelah diri, terpaksa harimau itu kami jadikan buta dan melihat keadaannya Kami tidak tega dan merasa lebih baik dia dibunuh saja daripada menderita semacam itu Akan tetapi, sekarang kau datang melepaskannya, membiarkan ia menderita siksaan Ia telah buta, bagaimana ia dapat hidup lebih lama lagi Itu kau itu memandang kepada Hwe Ellen dan ia benar-benar merasa kagum Tak pernah disangkanya akan bertemu dengan tiga orang anak perempuan yang mengagumkan di tempat yang sesunyi itu Anak-anak yang baik, kalian cukup gagah berani Akan tetapi kurang cerdik atau barangkali mendapat pelajaran ilmu silat kekurang baik Kalau kepandaianmu lebih baik, tentu dengan mudah harimau itu kau bunuh, tak usah disiksa dulu Ketahuilah bahwa meco harimau itu tidak rusak sama sekali dan akan sembuh kembali Oleh karena itu pini lepaskan ketiga orang anak itu melengek dan terheran Cukuh itu tersenyum dan berkata lagi Melihat gerakan kalian tadi, agaknya kalian mendapat didikan yang benar Akan tetapi aneh sekali mengapa belum mampu merobohkan seekor harimau saja Orang tua, kau sombong sekali seru Hwe Ellen dengan berani Agaknya harimau itu adalah kucing peliharaannya Maka ia sekarang hendak menghina kita kata swilan sambil memicinkan mata Ini tidak menghina, juga tidak sombong Kalian mau bukti, anak-anak? Nah, cobalah kalian serang pini agar pini dapat melihat sampai di mana kepandaian kalian Hwe Ellen memandang enci dan adiknya Mari kita serang dia, aku ingin tahu juga sampai di mana kepandaian orang tua ini SST, jangan berlaku kurang ajar Hwe Ellen sianglan menegur dan memandang marah sehingga Hwe Ellen dan swilan tidak berani maju Kalau sianglan sudah memandang marah seperti itu, biasanya dua orang anak ini tak berani membantah Tidak baik berlaku kurang ajar kepada seorang tua seperti Sutai ini Tukoh itu tersenyum kepada sianglan dan berkata Tidak apa-apa, nak, aku suka kepada kalian Marilah, kalian maju, ini tidak akan marah Kita boleh main-main sebentar Hendak pini lihat bakat kalian sampai di mana Karena desakan ini, sianglan tak dapat melarang kedua adiknya lagi Dan kedua adiknya lalu maju menyerang Tukoh itu dengan pukulan mereka Kau pun majulah Ini takkan menangkis dan hanya mengelap Kalau kalian dapat menangkap ujung jubah pini Jelaanku tadi akan kutarik kembali Sianglan memandang dan merasa heran mengapa kedua adiknya dapat dihilangkan sedemikian mudahnya oleh Tukoh itu Wanita tua itu agaknya tidak menggerakkan kedua kakinya Hanya tubuhnya saja miring ke kanan ke kiri Akan tetapi pukulan atau tangkapan tangan swilan dan Hwe Ellen selalu mengenai angin Ia merasa penasaran dan segera maju dengan gerakan pukulan Tukungi Kim Chiang Dorong roboh lonceng emas Yakni dengan memukulkan kepalanya ke arah pinggang Tukoh itu sambil mengerahkan tenaga W.E. Kangnya Melihat betapa Tukoh itu tidak mengelak sama sekali Sianglan menjadi girang dan menyangka bahwa pukulannya pasti akan mengenai sasaran Akan tetapi, ia merasa heran sekali ketika merasa betapa setelah kepalanya dekat dengan pinggang orang tua itu Tiba-tiba ia merasa ada tenaga besar yang menolak kepalanya sehingga pukulan itu menyimpang dan tidak mengenai sasaran Ia menjadi penasaran sekali dan menyerang lebih hebat lagi Sianglan paling tekun belajar dan pukulannya yang disertai tenaga W.E. Kang bukan tak terbahaya dan biarpun ia baru berusia 14 tahun Akan tetapi laki-laki dewasa biasa saja jangan harap akan dapat menang melawannya Akan tetapi, ia kecelai menghadapi Tukoh yang luar biasa ini karena benar saja Dia dan kedua adiknya sama sekali tidak dapat mendekati Tukoh itu Sungguhpun Tukoh itu semenjak tadi tidak pernah memindahkan kedua kakinya Hektometer, kalian berbakat baik dan sekaligus mendapat didikan Xiaolin Pai dan Tai San Pai Sayang sekali Kero mengajarnya kurang benar Kedua gurumu disesalkan telah menyanyiakan bakat sebaik ini seru Tukoh itu Lebih baik kalian ikut Pini saja Mempelajari ilmu silat yang tinggi pada saat itu Terdengar bentakan nyaring Tukoh siluman jangan kau ganggu anak-anakku dan muncullah Tian Hwe Anikou dengan pedang di tangan Melihat kedatangan Tian Hwe Anikou, Sianglan dan kedua adiknya lalu melompat mundur Sedangkan Tukoh itu segera tersenyum mengejek Aneh sekali, di dunia ini memang banyak terjadi hal-hal aneh Seorang Nikou gundul seperti kau bagaimana bisa mempunyai tiga orang anak semungil ini Sungguh mengherankan merahlah Muka Tian Hwe Anikou mendengar ini Akan tetapi karena ia adalah seorang beribadat Ia dapat menahan marahnya dan segera memberi hormat dengan mengangkat kedua tangannya ke dada dengan jari diluruskan seperti orang menyembah Mereka itu bukanlah anak-anak sendiri Akan tetapi Tini boleh menganggap mereka sebagai anak angkat atau murid Apakah mereka itu berlaku kurang ajar kepada sutai Maka kau hendak mengganggu mereka Aku memang hendak membawa mereka Karena anak-anak dengan bakat sebaik ini akan sia-sia saja apabila tidak diberi pimpinan seorang ahli Dan dalam ilmu silat, melihat gerakan mereka tadi Biarpun kau memiliki dasar-dasar tai sampai cukup baik Akan tetapi kepandainya masih terlampau rendah untuk mendidik bakat-bakat yang baik ini Melihat ucapan dan lagak yang sombong itu, marah juga hati Tian Hwe Anikou Ia dapat menduga bahwa tokoh ini tentu memiliki kepandain yang tinggi Akan tetapi tidak seharusnya seorang yang berkepandain Tinggi begitu memandang rendah kepada orang lain Oleh karena ini, ia ingin sekali mencoba sampai di mana kelihayan cukup itu Agaknya sutai memiliki kepandain yang tinggi Maka dapat mengeluarkan ucapan seperti itu Cukup itu tertawa Tidak tinggi, tidak tinggi Siapakah di dunia ini yang betul-betul tinggi kepandainya Akan tetapi, tidak serendah kepandainmu Tian Hwe Anikou Merasa panas hatinya mendengar ucapan cukup itu Hektometer, kalau begitu sahabat Berilah sedikit pelajaran kepada Tian Hwe Anikou Mendengar nama ini Tukau itu kembali tersenyum Eh, jadi kau murid pokong hos yang dari Tai San Pai? Bagus Hal ini sudah kuduga dan marilah kau maju Sudah lama aku tidak melihat berkelebatnya pedang Dalam ilmu pedang Tai San Pai Tian Hwe Anikou makin kuat dugaannya Bahwa Tukau ini tentulah seorang tokoh perselatan tingkat tinggi Karena telah mengenal suhunya Maka ia tidak berani berlaku sembarangan Keluarkanlah senjatamu dan mari kita main-main sebentar Katanya akan tetapi Tukau itu menjawab Jangan khawatir, gerakanlah pedang butian Hwe Anikou Merasa betapa Tukau ini benar-benar terlalu Dan mempunyai watak yang tinggi Maka tanpa ragu-ragu lagi Karena sudah beberapa kali mengalah Ia lalu mulai menggerakan pedangnya menyerang dengan hebat Nikou ini adalah murid tersayang dari Pek Kong Hsiang Tokoh Tai San Pai yang amat terkenal Maka tentu saja ilmu pedangnya Liha Isek Lai Juga ia adalah ahli Leekih yang memiliki Luekang dan Ginkeng yang tinggi tingkatnya Maka serangan yang ia lakukan berbahaya Pedangnya berkelebat bagaikan burung Garuda Menyambar-nyambar dan tubuh Tian Hwe Anikou Tak kelihatan lagi oleh Matthew Siang Lan dan kedua adiknya Bukan main kagumnya ketiga orang anak perempuan itu Karena biarpun mereka pernah menerima latihan ilmu silat dan ilmu pedang dari Tian Hwe Anikou Akan tetapi mereka hanya menerima latihan dasarnya saja dan belum sampai ke tingkat sedemikian tingginya Akan tetapi yang paling merasa terkejut Dan heran adalah Tian Hwe Anikou sendiri oleh Karena dia yang telah memiliki Ginkeng yang tinggi itu kini Sama sekali tidak berdaya menghadapi Tukowi ini Kemana saja pedangnya berkelebat Selalu Tukowi itu dapat mengelak dan menangkis Mempergunakan ujung lengan bajunya yang kalau membentur pedangnya Membuat tangannya seakan-akan menjadi lumpuh Setelah menyerang puluhan jurus lamanya Maklumlah Tian Hwe Anikou bahwa lawannya ini jauh lebih tinggi tingkat kepandainya Dari kepandainya sendiri Bahkan mungkin lebih tinggi dari kepandainya suhunya Yang mengherankan ialah mengapa Tukowi itu seakan-akan mengetahui semua perubahan gerakan ilmu pedangnya Dan selalu dapat menempatkan diri sedemikian baiknya sebelum pedangnya melanjutkan gerakan serangannya Maka ia lalu hendak mencobanya dan tiba-tiba ia berseru keras dan tubuhnya melompat ke belakang Membuat poksai, salto, tiga kali di udara Bagus, itulah Liu Sengkoan Goat Bintang mengejar bulan, yang bagus sekali Tukowi itu berseru Mendengar seruan ini, Tian Hwe Anikou tidak ragu-ragu lagi untuk melanjutkan serangannya yang paling berbahaya Yakni gerakan menyambit dengan pedangnya Gerakan ini disebut Liu Sengkoan Goat dan menjadi gerakan yang paling berbahaya dari Taisan Kiam Huat Ketika tubuhnya telah berjungkir balik sampai tiga kali tiba-tiba ia berseru keras Dan pedang di tangannya itu meluncur cepat sekali ke arah tenggorokan Tukowi itu Saking keras dan cepatnya luncuran pedang itu, sampai terdengar suara angin melengking Xiang Lan pernah mempelajari sambitan Liu Sengkoan Goat ini Dan sungguhpun ia tidak dan belum dapat melakukan gerakan ini secara sempurna Akan tetapi ia cukup maklum sampai di mana lihai dan bahayanya sambitan ini Kini melihat gurunya melakukan serangan sehebat itu, diam-diam ia terkejut dan merasa khawatir sekali kalau Tukowi itu akan celaka Juga Hwe Elan dan Suilan merasa ngeri melihat pedang itu mengeluarkan cahaya berkilauan menyambar ke arah leher Tukowi itu Tidak demikian dengan Tian Hwe Anikou, karena pendekta ini mengerti bahwa Tukowi itu tentu takkan celaka Tadipun ia tak berani melanjutkan serangannya apabila ia tidak yakin akan kelihayan Tukowi itu Dan sambutannya ini hanyalah sekedar ujian belaka dan sama sekali bukan dilakukan dengan maksud jahat atau hendak membunuh Menurut pelajaran ilmu silat Taisan Pai, untuk menghindarkan diri dari sambitan pedang ini Terdapat semacam gerakan khusus, yang disebut Kuan Im Siung Hwe A, Dewi Kuan Im memetik bunga Ia mengharapkan untuk melihat Tukowi itu mempergunakan gerakan ini karena dari gerakan Kuan Im Siung Hwe A Ia akan dapat menilai kepandayan Tukowi itu dalam hal ilmu silat dari Taisan Pai Akan tetapi ia benar-benar menjadi tertegun ketika menyaksikan Tukowi itu dengan amat tenang mengulur tangannya Bukan untuk melakukan gerakan Kuan Im Siung Hwe A dan menerima gagang pedang itu Deng na jalan menyambar dari pinggir Akan tetapi Tukowi itu mempergunakan jari tangannya menjepit pedang itu bagaikan orang menjepit sumpit saja Setelah melakukan tangkapan yang aneh dan lihai ini, Tukowi itu berseru Awas, lakukan gerakan Kuan Im Siung Hwe A baik-baik dan sekali ia menegerakan tangannya Pedang yang tadinya dijepit dengan jari itu meluncur cepat menuju ke arah leher Tian Hwe A Niko Pendeta wanita gundul itu terkejut sekali dan ia melakukan gerakan Kuan Im Siung Hwe A untuk menerima pedangnya sendiri itu Dan biarpun ia berhasil menangkap gagang pedang, ia merasa betapa telapak tangannya bergetar Tian Hwe A Niko cepat menyimpan pedangnya dan menjura dengan hormat sekali sambil berkata Terima kasih banyak atas petunjuk sutai yang murah hati E cu, murid, Tian Hwe A Niko benar-benar merasa takluk Cukowi itu tersenyum, akan tetapi ia tiba-tiba mengerutkan jidatnya dan berkata Ah, agaknya si hari mau tanduk satu itu yang datang semua orang menengok dan benar saja Beberapa saat kemudian, datang Yap Siung Hwe berlari-lari dan ketika melihat Cukowi itu Ia merasa tercengang sekali sebelum Tian Hwe A Niko dan tiga orang muridnya itu menegur Yap Siung Hwe segera maju ke depan Cukowi itu dan menjatuhkan diri berlutut di depannya Cukowi, Bibi Guru, Teo Chu Yap Siung Hwe mengaturkan hormat Cukowi itu tersenyum dan Tian Hwe A Niko merasa terkejut sekali bagaimana Yap Siung Hwe bisa menyebut Bibi Guru kepada seorang Tukowi Ia tahu betul bahwa Yap Siung Hwe adalah murid dari Cian Sian Su Ketua Siao Lim Pai Dan ia pernah mendengar pula bahwa Cian Sian Su ini mempunyai banyak saudara seperguruan yang menjadi murid dari Sengliong Tiang Lo Misalnya Peng Tutek, Ketua Butong San, Pek Bito Jin, Ketua Gobisan, Ngo BW Niko, Lipasan, Biao Hian, Sian Cheng, dan lain-lain tokoh persilatan tinggi yang kebanyakan telah meninggal dunia Akan tetapi, belum pernah ia mendengar bahwa Cian Sian Su mempunyai seorang Sumoi, adik perempuan seperguruan, yang menjadi Tukou Itka Hou, kata Tukou itu kepada Yap Siung Hwe, kebetulan sekali kau datang Tiga orang anak perempuan ini selain menerima pelajaran dari Tian Hwe Anikou, juga menerima pelajaran silat dari kau, bukan Yap Siung Hwe mengangguk Benar, Sukou, memang mereka murid-murid Tukou yang bodoh, bukan mereka yang bodoh akan tetapi kau yang tidak memiliki bakat mengajar Kalau mereka ini murid-muridmu harap kau mengalah dan memberikan padaku untuk dilatih Bakat mereka baik sekali, bukan main girang hati Yap Siung Hwe mendengar ini, karena memang inilah yang menjadi cita-citanya Ia mengharapkan munculnya seorang pandai dan sekarang ia bertemu Tukou ini Ah, dasar nasib ketiga anak ini baik, pikirnya Ia lalu menceritakan kepada Tukou tentang riwayat Sian Lan dan kedua adiknya itu bahwa memang telah menjadi keinginannya mencarikan guru yang pandai untuk mereka Kepada Tian Hwe Anikou, Yap Sian Hou memperkenalkan Tukou itu dan Tian Hwe Anikou segera memberi hormat ketika ia mendengar siapa adanya Tukou itu yang ternyata adalah seorang tokoh besar di dunia Kang Ou yang telah lama mengundurkan diri Tukou ini diberi julukan Tukou Beng Sian Kou, pendeta wanita pencabut nyawa, dan namanya telah menggetarkan seluruh daerah pedalaman oleh karena setiap orang jahat yang bertemu dengan Tukou ini Jangan harap mendapatkan ampun lagi Oleh karena itu, semua tokoh jahat di dunia Hektu, dunia penjahat, lalu menyebutnya pendeta wanita pencabut nyawa Memang Tukou Beng Sian Kou ini tidak menjadi adik seperguruan langsung dari Chi Sian Sian Su, dan ia hanya menerima pelajaran satu macam pukulan saja dari Seng Leong Tiang Lo, yakni guru Chi Sian Sian Su Hal ini merupakan sebuah cerita tersendiri yang amat menarik Dan baiklah kita ikuti dengan secara singkat Ketika Tukou Beng Sian Kou ini masih muda dan darahnya masih panas sehingga dia tak pernah memberi ampun kepada setiap orang jahat Ia pun suka sekali mengajak pibu, adu kepandayan, kepada semua orang gagah yang ia dengar namanya Jarang sekali ia dikalahkan dalam sebuah pibu dan akhirnya ia mendengar pula nama Seng Leong Tiang Lo yang dianggap sebagai orang yang berilmu tinggi di zaman itu Ia tidak gentar mendengar nama Seng Leong Tiang Lo dan pergi mencari orang tua itu untuk diajak pibu pula Akan tetapi kali ini ia terbentur karang Dalam sepuluh jurus saja, ia dikalahkan oleh Seng Leong Tiang Lo sehingga ia merasa takluk dan bahkan mengangkat Seng Leong Tiang Lo sebagai suhunya Karena inilah, setelah ia menerima satu macam ilmu silat dari orang tua itu, ia dianggap sebagai murid Seng Leong Tiang Lo dan ini pula yang membuat ia dianggap sebagai bibir guru oleh Yap Sian Hou Sebetulnya, Toat Beng Sian Kou ini adalah murid tunggal dari seorang pertapa sakti yang bernama In Yang Chin Jin Yang bertapa di puncak bukit Gobi San sebelah barat, bukan termasuk Gobi Pai yang ditimpin oleh pedi Tojin Ketika Toat Beng Sian Kou bertemu dengan suhunya itu dan menceritakan pengalamannya ketika ia bertemu dengan Seng Leong Tiang Lo dan dikalahkan, suhunya tertawa dan berkata, dasar kau yang kurang teliti Tahukah kau siapa Seng Leong itu? Dia itu adalah sepetmu, uagurmu, sendiri Mana kau bisa menangkan dia? Hahaha dan kau sudah diberi ilmu pukulan darinya? Bagus, bagus demikianlah, maka betapapun juga, memang masih ada juga hubungan perguruan antara semua cabang persilatan itu Oleh karena pada hakikatnya, semua cabang persilatan itu berasal satu Ketika Tian Hwa Anikou mendengar ini, ia lalu minta maaf bahwa ia telah berlaku lancang Dan ia pun dengan tulus ikhlas menyetujui apabila tiga orang anak itu mendapat didikan ilmu silat dari Toat Beng Sian Kou Karena tempat tinggalnya sendiri jauh dari tempat itu, yakni untuk bertahun-tahun Toat Beng Sian Kou bertapa di sebuah bukit yang terletak di tapa batas utara Maka Toat Beng Sian Kou lalu mencari tempat di puncak bukit Liong Cusan dan mendirikan kondok sederhana Ia melatih tiga anak perempuan itu di puncak gunung ini sehingga dengan demikian Siang Lan dan adik-adiknya dapat dengan mudah mengunjungi kudil tempat tinggal Tian Hwa Anikou bila mana saja ia kehendaki Di bawah asuhan Toat Beng Sian Kou, ketiga anak perempuan ini mendapat gemblengan hebat Tidak saja mereka mendapat pelajaran pokok dari dasar ilmu silat Xiao Lim Pai Akan tetapi juga menerima pelajaran ilmu silat tinggi yang pada zaman itu jarang dimiliki oleh ahli silat lain Toat Beng Sian Kou yang telah mempelajari banyak ilmu pedang itu Memberi pelajaran ilmu pedang yang menjadi dasar dari semua ilmu pedang yang paling liai untuk diajarkan Dengan amat rajin dan tak pernah ditunda-tunda Toat Beng Sian Kou setiap hari menggembeleng ketiga orang muridnya itu sehingga tiga tahun kemudian Kepandaian tiga anak perempuan itu telah menjadi demikian maju dan hebat Sehingga Tian Hwa Anikou sendiri merasa kewalahan apabila bertanding ilmu pedang dengan ketiga bekas muridnya itu Pada suatu hari, ketika tiga orang remaja tengah berlatih silat Toat Beng Sian Kou dan Tian Hwa Anikou sedang bercakap-cakap karena Tian Hwa Anikou datang mengunjungi mereka di puncak Kriong Cusan Tiba-tiba Hwa Elan berhenti bermain pedang dan berseru Ada orang datang Sian Lan dan Sui Lan juga menunda latihan mereka Dan mereka mendengar pula suara kaki kuda yang datang ke arah mereka Pendengaran mereka sudah menjadi sedemikian tajam sehingga mereka dapat mendengar suara kuda yang masih jauh itu Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa berkata gemblengan dari Dewi Pencabut Nyawa Tingkat kepandaian tiga remaja itu sudah meningkat secara luar biasa sekali dalam waktu tiga tahun itu Ketika penunggang kuda telah kelihatan, bukan main heran dan kagetnya hati ketiga darah muda itu Karena yang menunggang kuda itu bukan lain ialah Yap Sian Hou Tentu saja mereka heran karena bekas guru mereka ini tak pernah naik kuda Dan mereka kaget melihat betapa wajah orang tua itu demikian lemah Mereka segera lari menyambut dan ketika melihat orang tua itu demikian lemah Sehingga untuk turun dari kuda saja agaknya sukar sekali Sian Lan segera bertanya, Suhu, mengapa kau ia maju memegang tangan suhunya untuk dibawa turun dari kuda Akan tetapi ia terkejut sekali karena tangan kanan suhunya itu terasa panas sekali Dan ketika ia memandang, ternyata tangan kanan itu tergantung lumpuh H. W. Lan dan Sui Lan juga terkejut dan mereka segera membantu orang tua itu yang setengah dipondong oleh mereka Diturunkan dari atas kuda Dengan langkah terhuyung-huyung dan wajah yang menyedihkan sungguhpun Yap Sian Hou berusaha untuk tersenyum Ia berjalan menuju ke pondok Toat Beng Sian Kou dibantu oleh tiga darah itu Toat Beng Sian Kou dan Tian Hwe Ani Kou menyambut kedatangan Yap Sian Hou Dan kedua nenek pendeta itu keluar dari pintu Ah, Yap Penghiong, kau terluka berat seru Tian Hwe Ani Kou dengan kaget sekali Sebagai seorang ahli pengobatan ia sekali lihat saja tahu bahwa sahabatnya ini menderita luka berat Yap Sian Hou menggigit bibir menahan rasa sakit lalu menarik napas dalam dan berjalan terhuyung-huyung ke depan Aku bertemu dengan pasukan Kim Iwi, mereka tahu, aku seorang murid Xiao Lim Pai Aku dikeroyok, berhasil melarikan diri, akan tetapi, ah, dan Yap Sian Hou lalu roboh tingsan di dalam pelukan tiga orang muridnya Yap Sian Hou lalu diangkat ke dalam pondok itu dan setelah Tian Hwe Ani Kou memeriksa dan membuka bajunya Ternyata di dada sebelah kanan pendekar itu terdapat luka yang mengerikan Dan mudah diduga bahwa luka ini ditimbulkan oleh sebatang anak panah, karena kecil dan amat dalam Ketika Tian Hwe Ani Kou memeriksa luka itu Ia menjadi terkejut sekali karena mendapat kenyataan bahwa kepala anak panah yang terbuat dari baja tertinggal dalam dada Agaknya ketika Yap Sian Hou mencabut anak panah itu, anak panah yang ujungnya memakai kaitan itu patah dan tertinggal di dalam Ia maklum bahwa nyawa sahabat baiknya itu tak dapat tertolong lagi Maka ia tidak berani melakukan pembedahan untuk mengeluarkan anak panah yang terpendam di dekat paru-paru Ia hanya memberi obat bubuk yang ditempelkan pada luka itu dan memberi minuman dua putir yuan, pel, merah untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh Yap Sian Hou Dengan tenang, setelah melakukan semua ini, Tian Hwe Ani Kou berkata kepada Tuat Beng Sian Kou dan ketiga orang muridnya Lukanya penghiong amat arah dan tidak dapat ditolong lagi Ini hanya dapat memberi obat untuk mengurangi rasa sakit Bagi Tuat Beng Sian Kou dan Tian Hwe Ani Kou, keadaan Yap Sian Hou ini tidak menimbulkan tekanan batin Karena kematian seseorang bagi kedua nenek yang telah banyak mengalami penderitaan hidup ini Bukanlah merupakan hal yang aneh atau mengagetkan Akan tetapi, berita ini diterima oleh Siang Lan dan kedua adiknya dengan muka pucat Mereka saling pandang, perasaan sedih dan haru memenuhi dada tiga darah remaja ini Siang Lan hanya memandang kepada wajah Yap Sian Hou dengan muka pucat dan mati sayu Sedangkah Hwe Lan dan Sui Lan segera menangis terisak-isak Mereka bertiga telah menganggap Yap Sian Hou seperti ayah mereka sendiri Karena orang pertama yang berlaku baik terhadap mereka adalah Yap Sian Hou ini Sehingga terhadap pendekar tua ini mereka mempunyai perasaan cinta kasih seperti terhadap seorang ayah sendiri Tak lama kemudian, Yap Sian Hou membuka kedua matanya Yang pertama dipandangnya adalah ketiga orang anak perempuan itu Mulutnya tersenyum girang ketika ia melihat mereka memandangnya dengan mata basah oleh air mata Kakek yang selama hidupnya dalam keadaan sunyi tak berkeluarga ini merasa bahagia Yang amat besar menyelubungi hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa keadaannya ada yang menyedih Akan tetapi, ia lalu berkata dengan suara menghibur Siang Lan, Hwe Lan, dan Sui Lan, anak-anak wa yang baik Jangan kalian berduka Aku, aku tidak apa-apa ia mencoba untuk tertawa Haha, mereka anjing-anjing kaisar boan itu Sekarang tahu bahwa tidak mudah merobohkan Etkak Hou Tidak mudah membasmi orang-orang Siaw Lim Pai yang gagah berani Etkak Hou Bagaimanakah terjadinya sehingga kau sampai mendapat luka ini tanya Toat Beng Sian Kou Yap Sian Hou memandang kepada Dewi pencabut nyawa itu Lalu berkata perlahan, Sukou, mereka itu benar-benar terlalu berat bagiku Terlalu banyak yang mengeroyoku Dan terutama, perwira bangsat Shili itu Dengan suara terputus-putus dan lemah Yap Sian Hou lalu menceritakan pengalamannya Pada hari kemarin, menjelang senja ia bertemu dengan serombongan perwira Kim Iwi Yakni para perwira-perwira kerajaan yang berpakaian seragam indah Karena baju mereka disulam benang emas Yap Sian Hou melanjutkan perjalanannya tanpa mempedulikan mereka Akan tetapi tiba-tiba seorang dari para perwira itu telah mengenalnya dan berseru Dia itu Yap Sian Hou, murid si Sian Sian Su perwira-perwira yang berjumlah 12 orang itu Segera menahan kuda mereka dan menghadang perjalanan Yap Sian Hou Pendekar itu terkejut sekali mendengar ucapan ini dan ketika ia memandang Ia mengenal bahwa perwira yang mengenalnya tadi adalah Tio Kim Chai Seorang murid dari Perdi Tojin Tio Kim Chai ini pernah bertemu dengan dia ketika dulu terjadi pertempuran antara orang-orang Siaulim Pai Dengan orang-orang dari Godipai dan dalam pertempuran itu, ia telah menendang roboh orang si Tio ini Melihat orang ini, taulah Yap Sian Hou bahwa ia harus menghadapi mereka dengan pertempuran Maka ia lalu mencabut keluar senjatanya, sebuah pedang panjang Hektometer, Tio Kim Chai Ternyata kau telah menjadi anjing penjilat telapak kaki Kaisar asing Yang ia memaki, bangsat pemberontak Siaulim Si, tangkap dia Bunuh teriak Tio Kim Chai dan semua perwira ketika mendengar bahwa orang ini adalah seorang murid Siaulim Si, segera mencabut senjata mereka dan melompat turun dari kuda terus menyerang dengan ganas Kaisar memang menjanjikan hadiah besar bagi seorang yang dapat menangkap atau membunuh seorang tokoh Siaulim Si Di antara para perwira ini, yang terlihai kepandainya adalah seorang perwira bertubuh tinggi besar dan bermuka gagah yang bersenjata sebatang golok Perwira ini benar-benar gagah perkasa dan ialah yang menjadi pemimpin pasukan ini Ilmu goloknya amat cepat dan tenaganya besar Sebetulnya, kalau hanya menghadapi perwira ini tanpa keroyokan orang lain, belum tentu Yap Sian Hou akan kalah Akan tetapi, karena semua perwira yang mengeroyoknya itu rata-rata memiliki kepandain yang setingkat dengan kepandain Tio Kim Chai murid Gobi Tai itu Tentu saja ia menjadi terdesak hebat Yap Sian Hou maklum bahwa tidak ada jalan baginya kecuali mengadu jiwa Maka ia lalu menjadi nekat dan oleh karena ini, gerakan pedangnya menjadi hebat dan ganas sekali Tak lama kemudian, terdengar jerit-jerit kesakitan dan robohlah dua orang pengeroyok tersambar pedang Yap Sian Hou yang lihai Dengan mencampur adukan permainan lohontu, ilmu golok pendekar tua, dari Siaulim Sidantat Mokyam Huat Ia mengamuk tanpa mempedulikan keselamatan tubuh sendiri sehingga para pengeroyoknya menjadi kecut juga melihat sepak terjang yang amat gagah ini Kembali ujung pedangnya berhasil merobohkan tiga orang pengeroyoknya yang kurang gesit gerakannya Setelah ia berhasil merobohkan lima orang pengeroyok, para perwira Kim Iwi yang masih mengeroyoknya menjadi terkejut sekali Mereka ini rata-rata berkepandaian silat tinggi dan nama mereka terkenal sebagai Cap Jin Hyong, selusin pendekar, dari kota raja yang merupakan pasukan pilihan Akan tetapi kini mengeroyok seorang saja, lima orang kawan mereka roboh Terutama sekali perwira tinggi besar yang memimpin pasukan itu Sepasang alisnya sampai berdiri saking marah dan penasorannya Terima kasih telah menonton